Jokowi Ground Reaking 10 Proyek IKN Senilai Rp12,5 Triliun Pada 1 November Presiden Jokowi Dodo akan meletakkan batu pertama, Ground Breaking, 10 Proyek Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara Senilai Rp12,5 Triliun Pada 1 November 3 November 2023. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan ini adalah Ground Breaking tahap kedua yang bakal dipimpin langsung Presiden Jokowi. Sebelumnya, Jokowi memimpin peletakan batu pertama proyek konsorsium Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan pada September 2023 lalu. Kegiatan ini menunjukkan bahwa bukan hanya pertumbuhan pembangunan yang terjadi di IKN, namun juga bergulirnya pertumbuhan ekonomi dan sebagai bukti minat dan kepercayaan yang tinggi dari investor swasta dan pemerintah di IKN, ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis 26 Oktober. Ia merinci proyek-proyek yang akan diresmikan Jokowi meliputi bandara VVIP IKN, rumah sakit, mal terintegrasi dengan hotel dan apartemen, dan sejumlah kantor pemerintah. Ada juga Pulau Suwaka Orangutan dan sekolah yang terdiri dari kelas negeri dan internasional. Khusus untuk sekolah, ia menyebut ada relokasi SD Negeri 020 sepaku yang mengusung konsep baru. Nantinya, SD tersebut bakal menjadi percontohan untuk sekolah negeri lainnya di IKN. Bidang yang bervariasi ini menunjukkan bahwa di IKN sudah ada fasilitas-fasilitas dasar bagi masyarakat yang akan pindah tahun depan, 2024, klaim Bambang. Bambang mengklaim sejauh ini nilai investasi proyek yang sudah di groundbreaking mencapai 23 triliun rupiah. Nantinya, proyek-proyek IKN lainnya dijadwalkan groundbreaking pada Desember 2023. Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono ikut menyeroti groundbreaking proyek Bandara Very Very Important Person, VVIP, IKN. Proyek yang akan diresmikan awal bulan depan ini setidaknya menelan dana 4 triliun rupiah. Basuki berharap investor bisa lebih cepat melirik dan masuk dengan adanya groundbreaking tersebut. Pasalnya, bandara tersebut punya akses langsung ke DKN. Sudah siap? Tanggal 1 mungkin, 1 November, 2023. Ya, lebih cepat investor masuk karena lebih dekat. Jadi, orang bisa masuk situ langsung di-IKN-kan, kata Basuki di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 23 Oktober. Investor Jepang tinjau pembangunan IKN, begini progres terbarunya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menerima kunjungan delegasi Japan International Cooperation Agency, JICA, dan perwakilan pemerintah kota Yokohama, Jepang, ke Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, selasa 24 Oktober. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka peninjauan kawasan calon ibu kota baru Indonesia itu. Kegiatan tersebut diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN, BAP Penas, dan Badan Otorita IKN sebagai tindak lanjut atas ketertarikan dari para investor Jepang untuk berpartisipasi dalam pengembangan IKN Nusantara. Kunjungan diawali dengan meninjau rumah teknologi Nusantara menuju titik 0 IKN Nusantara yang menjadi referensi lokasi pembangunan berbagai infrastruktur di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Selanjutnya, rombongan mengunjungi rumah tapak menteri dan menara pandang Jalan Sumbu Kebangsaan Barat untuk melihat progres pembangunan kawasan istana kepresidenan. Saat ini kami fokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang ditargetkan selesai 2024, selanjutnya akan terus secara bertahap, kata Kasih Pelaksanaan Wilayah II, Balai Prasarana Permukiman Wilayah, BPPW, Kalimantan Timur, Alfreds TVW 5Kalu, dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Oktober 2023. Berdasarkan data Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN hingga 19 Oktober 2023, progres fisik untuk batch 1 sebesar 55,89 persen. Adapun pembangunan batch 1 telah dimulai sejak 2020 dengan total 40 paket pekerjaan. Sedangkan batch 2 progresnya 1,14 persen, dimulai sejak Maret 2023 dengan total 42 paket. Dengan demikian kalau di total, progres pekerjaan fisik secara keseluruhan 82 paket mencapai 22,16 persen. Lebih lanjut, beberapa infrastruktur dasar IKN yang diutamakan selesai pada 2024 ialah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan beberapa jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas ke kawasan IKN. Salah satunya, bendungan sepaku semoy dengan progres 98,12 persen dan telah dilakukan pengisian air awal, impo unding, serta pembangunan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek dengan target selesai Juli 2024. Setelah melakukan tinjauan di kawasan Kip IKN Nusantara, rombongan JAK dan pemerintah kota Yokoyama menuju kota Balikpapan dengan melewati pembangunan jalan tol akses menuju IKN. Tol ini tengah-tengah dikebut penyelesaiannya dan akan terhubung dengan tol Balikpapan Samarinda, Balsam. Nanti setelah tersambung, diperkirakan waktu tempuh Balikpapan IKN yang semula 2 jam jadi hanya 30, 45 menit. Pembangunan jalan tol IKN saat ini sudah berjalan 3 seksi, yakni seksi 3 Akaranjoang KKT Karyangau sepanjang 13,4 km dengan progres 26,4 persen, seksi 3 BKKT Karyangau Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan progres 40,2 persen, dan seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 60,2 persen. Ketiga seksi ini ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2024. OIKN tawarkan investasi pembangunan infrastruktur di IKN ke Arab Saud. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menawarkan investasi pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara kepada Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara tempat lahirnya agama Islam dan Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia. Ibu Kota Riyad yang bermakna, Taman, dalam bahasa Arab, juga sejalan dengan cita-cita untuk menghadirkan, Riyad, di Ibu Kota Nusantara sebagai World Sustainable Forest City, Ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Agung menekankan pentingnya Arab Saudi sebagai mitra investasi strategis Indonesia, khususnya dalam pembangunan IKN. Otorita IKN menawarkan investasi pembangunan infrastruktur di IKN melalui skema kerja sama antara Suffering Wealth Fund, SWF, milik Indonesia yaitu Indonesia Investment Authority, INA, dan SWF milik Arab Saudi, Public Investment Fund, PIF. Sektor-sektor investasi yang ditawarkan adalah energi terbarukan, hunian, infrastruktur konektivitas, ekotouris, dan agrikultur kepada para calon investor Arab Saudi. OIKN menghadiri Forum Saudi Indonesian Roundtable Meeting yang diselenggarakan di Riyad, Arab Saudi. Agenda ini bertujuan untuk mempertemukan para pemangku kebijakan serta investor dari kedua negara untuk membahas berbagai peluang investasi. Kami mengapresiasi bahwa forum ini langsung menarik minat investasi dari Arab Saudi dengan disampaikannya letter of intent, loi, di bidang energi terbarukan dari perusahaan energi terbesar yang juga ikut membangun Neom sebagai kota masa depan mereka. Visi Saudi Arabia 2030 tentang energi terbarukan, ternyata sejalan dengan visi membangun ibu kota Nusantara untuk menjadi kota net zero di 2045, kata Agung. Sebagai informasi, IKN Nusantara adalah ibu kota Indonesia di masa depan yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Nusantara mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, ialah otoritas yang mengelola dan mengatur Nusantara. Terima kasih telah menonton!